Oke kita udah selesai Terus ada soal selanjutnya Nomor 18 Suatu saat ada Seorang mahasiswa yang akan Membuat distribusi frekuensi Tentang kiriman uang yang diterima Beberapa mahasiswa jurusan manajemen Dari orang tua mereka Masih dapat uang belanja Dari orang tuanya Tidak Tidak ya Dari perhitungan yang dia lakukan Diperoleh angka banyaknya kelas Yaitu 5,4 Dengan ranknya itu 500 ribu rupiah Jadi Banyaknya golongan orang itu 5,4 ya Terus Dari antara satu dengan yang lainnya Itu 500 ribu dibuat kelompok-kelompoknya Pertanyaannya Maka dia harus membuat Distribusi frekuensi dengan banyaknya Kelas dan kelas interval Sebanyak Sebanyak Bagaimana cara mencari kelas Banyak kelas tadi Yaitu 1 1 Tambah 3,3 log Ya 1 tambah 3,3 log N N nya berapa 500 500 500 ribu itu apa 500 ribu itu apa Rang 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 ya Banyaknya kelasnya 5 Banyaknya kelas 5 5 Sudah diketahui soal ya Sudah diketahui soal ya Itu banyaknya kelas 5,4 Kalau Kalau misalnya jumlah Datanya diketahui berapa Misalnya dari seribu orang mahasiswa Berarti harus kita cari 1 tambah 3,3 log Seribu Karena ini sudah diketahui soal Kita tidak perlu cari lagi Tapi kita perlu Pem Bulatan Selanjutnya Kita mau mencari Rangnya berapa Dari soal diketahui juga ya Yaitu 500 Ribu Kita butuh lagi interval Kelas interval Yaitu R dibagi K R nya itu 500 ribu K nya itu 5 500 ribu Bagi 5 Oke gampang Gampang ya Udah selesai ya Wah udah selesai Mantap Terus di dalam buku Bukunya itu Ada nanti itu soal-soal Bukan hitungan ya Itu bisa dijawab sendiri ya Belum ada buku ya Belum Misalnya pertanyaan itu Dari sampel yang dipilih Diperoleh data berat badan 5 orang mahasiswa Apabila saudara ditanya Perlukah data tersebut Dibuat menjadi suatu Distribusi frekuensi Maka jawaban saudara adalah Kalau 5 orang mahasiswa aja Perlu gak dibuat data Distribusi frekuensi Perlu Perlu Tidak usah Data frekuensi tadi Masih ingat gak Kita buat rentangannya Masih ada banyak kelas Ada interval Iya kan Iya Ada apa lagi Ada frekuensi Ada banyak kelas Ada kelas interval Ada rank ya Sedangkan jumlah mahasiswanya 5 Perlu gak kita dibuat Kira-kira Gak usah makan cuma 5 Iya Kita hanya lampirkan saja ya Berat badan yang tadi Misalnya 30 Misalnya berat badannya 50 55 75 45 60 Sudah Kalau kita buat rentangnya Gimana lagi membuatnya ya Iya Oke paham ya Itu pertanyaannya bisa di Jawab sendiri ya Ada transformatifnya nanti Seperti itu pertanyaannya Seperti contohnya Data kuantitatif dapat dikelompokkan menjadi dua Yaitu data diskret dan data kontinu Berikut ini yang bukan termasuk data diskret adalah Apa itu data diskret tadi? Ayo Berbentuk pecahan ya Berbentuk pecahan Masih lupa semua ya Ingat lagi ya Itu data dalam bentuk bilangan bulat pak Kalau kontinu dalam bentuk bilangan bulat pak Benar ya Terus jawab pilihannya itu ada Jumlah anak Jumlah telur Umur Jumlah meja Seperti itu ya Apa jawabannya? Data kuantitatif dapat dikelompokkan menjadi dua Yaitu data diskret dan data kontinu Sekarang data diskret Yang bukan termasuk data diskret Kalau bukan termasuk data diskret berarti Data kontinu Jumlah anak Jumlah telur Umur Jumlah meja Jawabannya umur Kalau bukan Yang bukan diskret Benar ya Karena kalau jumlah anak Jumlah telur Jumlah meja itu Haruslah Haruslah Bilangan bulat Satuan Haruslah bilangan bulat ya Bulat Oke Seperti itu bisa ya Sendiri ya Baca nanti Bisa Oke Untuk hitungannya udah selesai Sekarang ada pertanyaan Ada yang perlu didiskusikan Kita masih ada 40 menit lagi ya Jika ada pertanyaan Silahkan Untuk absennya Jangan lupa ya Ketuanya nanti mengambil Iya pak Oke Tadi itu sudah Dua puluh Tadi sudah Dua puluh Yang mana pak Yang nanti dikirimkan yang baru Tapi untuk sementara Ditandai di kertas absen yang lama Gak apa-apa juga Tadi ada dua puluh satu orang ya Tapi Ada tetap satu Karena dia pake akun dua Oh gitu ya Terus Siti Alvia aja sih Gak ada pak Oke Oke Yang lain ada Oke ya Ada pertanyaan lagi Sudah thank you katanya ya Thank you Yang gak apa-apa Pak Ramadhani mau sirahat kah Oke Jika tidak ada pertanyaan ya Jadi Untuk jangan lupa Untuk kelompok-kelompok selanjutnya Harus persiapkan ya Presentasi Karena Jangan ada alasan Videonya tidak jelas Punya seniornya tidak bagus Karena itu bukan Tanggung jawab seniornya ya Iya Itu adalah bantuan untuk Mempelajarinya Sebenarnya Saya suruh aja kan Buat PowerPoint sendiri Presentasikan sendiri gitu Misalnya Iya Tapi itu akan sedikit Menghabiskan waktu Seperti mengetik angka-angka Rumus-rumus Jadi bisa menggunakan Punya seniornya Oke Yang penting harus paham ya Oke Saya Saya harus cukup Saya rasa cukup ya Untuk pertemuan kali ini Sampai jumpa Minggu depan Dan Jangan lupa Tetap belajar Mengerjakan tugas-tugasnya Karena Minggu depan itu Bakal ditunjuk ya Satu orang Atau beberapa orang Untuk membacakan pertanyaannya Oke Kita tutup Pelajaran hari ini Mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam